Lebih dari tujuh jam diperiksa, Farizal tersangka penerima swab perkara distribusi gula ilegal tanpa label LESNI di Sumatera Barat selesai diperiksa KPK. Panik diserbu pertanyaan oleh awak media, Farizal akhirnya meminta pendampingan beberapa orang dari Kejaksaan Agung saat dijemput keluar dari gedung KPK. Periksaan Farizal merupakan yang pertama di KPK. Lantar Kejaksaan Agung belum pastikan pemencatan karena akan memeriksa dugaan pelanggaran kode etik terlebih dahulu. Ya tetap kan masih tersangka, tapi kita tunggu aja dulu ya. Nah jadi kita tetap sama-sama menghormati ini terus secara intensif untuk kelancaran semua pekerjaan baik di KPK maupun di Kejaksaan. KPK terus bekerja sama dengan Kejaksaan Agung yang juga tengah memeriksa Farizal terkait kode etik Jaksa. Yang bersangkutan pada hari ini untuk diperiksa sebagai tersangka. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah proses penanganan perkara di KPK tetap berjalan, begitu juga halnya dengan proses yang ada di Kejaksaan Agung. Kejaksaan Farizal diduga merima suap Rp365 juta dari Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Safir Yandesutanto. Suap ini untuk mempermudah persidangan perkara distribusi 30 ton gula impor tanpa label SNI di Pengadilan Tinggi Sumatera Barat. Tim Liputan melaporkan untuk NET.